Hai guys, jadi di video ini aku mau bikin piknik with me video Langsung aja kita mulai Jadi guys, untuk step pertama kita siap-siap dulu makanannya Disini aku lagi bikin pizza, pizza homemade gitu loh ya Resepnya aku cari di Youtube guys Dan ini aku kasih topping dan aku oven Sambil menunggu pizzanya disini aku siap-siapin Untuk alas pikniknya itu Aku pakai kain, ya kain kayak kain sembarang gitu lah Yang aku ketemu seadanya aja di rumah Kalau semuanya siap, it's picnic time Jadi ini adalah setupnya, sederhana sekali bukan? Ya jadi hanya, aku cuman bawa beberapa dikit doang makanannya Tapi tenang guys, nanti kita bakal ngelakuin aktivitas lain kok Tonton terus ya Nah disini aku bawa pizza yang tadi aku bikin Dia agak gosong kejunya, jadi kayak gitu Dan aku bawa brownies buatan mamaku yang tadi malem Terus aku bawa minum, aku bawa kertas watercolor Aku bawa manik-manik buat bikin sesuatu Kalian nonton aja terus ya Nah terus aku juga bawa chat Kayak kuatch gitu Dan kuas Dan ini aku bawa clay Oke itu aja yang aku bawa Langsung kita ke acara pertama Yaitu makan pizzanya Disini aku lagi motong pizzanya Cuman dia alot Karena udah terlalu lama Aku siap-siapnya ya guys Jadi sebenernya aku ini pindah lokasi Karena di luar itu sangat panas Jadi akhirnya aku buat di kamar aja Indoor picnic ya Indoor picnic Nah disini aku makan pizzanya Wow, pizzanya enak Kayak crispy-crispy gitu guys Tapi ini pizzanya udah dingin Karena aku Ya itu karena kelamaan Siap-siapnya Dan ini aku buatnya Dari pagi Jam 8 aku siap-siap Dan akhirnya terwujud juga jam 11 Aktivitas kedua disini Aku mau bikin Gantungan Buat hp aku Supaya Meramaikan hp aku Nggak polos-polos Membuasankan Nah Jadi disini aku Pakai senar-senar sisa Ini aku masukin Manik-maniknya Warna-warni gitu Sambil makan pizza Ya ini aku lagi Pasang Manik-maniknya Dan Agak lama sih Makanya aku percepat Nah ini jadinya kayak gini Lalu aku gabungin Itu Jadi satu Dan aku pake tang Alat-alat itu Untuk Gantungin Mini drinknya itu Dan juga Aku Cantolin Ke tali HP Buat Nanti Digantung Nah Ini udah jadi guys Sekarang aku mau Cantolin Makin jantungnya itu Ke hp aku Sudah jadi deh Memiskan Lalu guys Disini aku mau Mengicip-icip Browniesnya Yang buat tangan aku itu Rasanya sangat manis Dan coklatnya itu Banyak banget Enak lah pokoknya Malah ini aku makan Sambil Memakan brownies Disini aku Mau Mengecat Sesuatu Jadi disini Aku ngambil Kertas Air Dan tisu Dan cat Untuk Melukis Sesuatu Lukisan Minum dulu guys Minum air Putih Nah ini aku mulai Mengecat Aku pake Kertas Watercolor Dan juga Cat Yang aku punya Di rumah Dan ini aku Mulai ngecat Sesuatu Kemudian Pertamanya itu Aku bingung Mengacat apa ya Akhirnya Aku mau ngecat Pizza Gambar pizza Dan Brownies Ya Hasil Lukisannya Tidak sesuai ekspetasi Tapi Tidak apa-apa Karena Saya Hanyalah Belajar Belum Belukis Pro Satu jam Kemudian Akhirnya Aku beres Beres Dan Ya Gak terasa Udah selesai Itu Gak terasa Cuman gitu Doang Tapi Gak apa-apa lah ya Nah ini Aku beres Beres Kayak aku Lipet Lipet Kainnya Nah Setelah selesai Beres Beres Disini aku mau mandi Setaligus aku mau nunjukin ke kalian Rekomendasi body care Yang bagus banget Nah Jadi aku baru aja Nyobain Produk terbaru Dari Scarlett Yaitu Body care Varian coffee Jadi disini Aku dapet Body scrub Dan shower scrub Jadi aku memulai Body care ku Dengan menggunakan Body scrub Varian coffee Dari Scarlett Selama Satu minggu Sekali Dia itu wangi Banget Guys Itu kayak Apa ya Aku Aku lupa Tapi Wangi itu wangi banget Kopinya tuh manis Kayak kue gitu Enak banget Nah Jadi Fungsinya Dari body scrub ini Dia itu bisa Membantu Mengangkat sel kulit mati Pada tubuh Membantu Mengembalikan Kelembapan tubuh Dan Membantu Mencerahkan kulit Melancarkan Penedaran Aliran darah Dan Ini juga Bagus banget Buat Melembabkan Dan menghaluskan Kulit kalian Dua ini Aku pake Dalam keadaan Kulit kering Lalu aku Gosok-gosok Lalu setelah 5 menit Aku bilas Lanjut Sekarang aku mau pake Sabunnya Aku pake Shower scrub Dari Scarlett Dia itu ada Butiran-butiran Scrub Yang sangat jentel Bisa membantu Memaksimalkan Eksfoliasi kulit kalian Dan juga Bisa bikin lembab Jadi setelah kalian Pake sabun ini Kulit kalian tuh Gak bakal keset Dan kering Tapi kulit kalian Malah menjadi Lembab dan halus Nah jadi itu dia Rangkaian Body care aku Yaitu Scarlett Shower scrub Dan Body scrub Varian coffee Setelah itu Aku lanjutkan Dengan Memakai Body lotionnya Scarlett Itu varian Jolly Kalian kalo nonton Video aku yang lama Itu aku pake Varian Fresh Sekarang aku Mau nyobain Yang varian Jolly Ini Malingnya tuh Bener harum Banget Dan kalian Pake sedikit aja Itu udah Wangi banget Dan dia juga bisa Untuk Pengganti Parfum Fungsi dari body lotion ini Dia tuh bisa Mengembalikan Kelembapan kulit tubuh Membantu Mencerahkan kulit tubuh Menutrisi kulit tubuh Dengan Kandungan terbaiknya Yaitu Glutathion Vitamin E Kodic Acid Dan Niacinamide Dan yang terakhir Dia bisa menyegarkan Dan memberikan Kehaluman Yang tahan lama Nah setelah aku pake Bodycare Starlight Disini aku lanjutin Dengan Pake Kayak makeup Makeup tipis gitu guys Karena aku lagi Bosen Dan aku jadi kayak Pagen Fotoshoot di rumah gitu Jadi guys Selesai deh Untuk video aku Yang kali ini Aku harap Kalian suka Video ini Dan See you on The next video Aku belum tau Kapan aku bakal Upload lagi Karena aku lagi Agak sibuk So yeah Bye Thanks for watching Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual